Aku tuh heran ya, belakangan ini tuh bener-bener banyak bermunculan produk-produk makeup yang super duper murah, gak masuk akal, tapi kualitas tuh bagus banget. Cuma Rp18.000 aja, seharga nasi padang gak sih? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Youtube aku, Isvina Amalia. Di video kali ini aku mau sharing tentang eyeliner-eyeliner yang jadi favorit aku. Pokoknya ini eyeliner-nya menurut aku harganya murah, enak dipake, dan cocok juga untuk pemula yang baru belajar pake eyeliner. Di video ini aku bakal bahas 10 eyeliner yang recommended banget pastinya buat kalian. Jadi jangan skip videonya sampe akhir ya. Oke sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Langsung aja kita meluncur ke videonya. Yap, disini aku udah ada 10 macam eyeliner. Dan nanti di akhir video aku bakal tes apakah eyeliner ini waterproof beneran atau enggak. Dan gimana sih kalau misalnya dihapus menggunakan micellar water, gampang apa enggak. Yang pertama dari Mars Willow Waterproof Liquid Liner. Seperti biasa produknya Mars Willow, packagingnya cute banget kayak gini. Ini harganya murah banget Rp27.000 aja. Dan ini brandnya artis Natasha Willona. Yap, kayak gini. Menurut aku ini warnanya intense banget. Warna hitamnya tuh bener-bener hitam banget. Dan dia enggak bolong-bolong kayak meluncur langsung hitam gitu. Aplikatornya juga runcing dan ini gampang banget dipakenya. Sejauh aku cobain produk ini, kalau misalnya kena air cuma sekilas aja dia enggak luntur. Tapi kalau misalnya kena airnya sambil dikucek-kucek, dia luntur. Nah, untuk dipakein micellar water udah pasti luntur. Nanti di akhir kita bakal coba semuanya. Produk yang kedua dari Madame G, Winged Lady. Ini aku beli harganya murah banget, cuma Rp17.000 aja. Ini juga brandnya artis, Gisela Anastasia. Bedanya adalah ini eyelinernya tuh kecil banget pennya. Nih, kalian bisa bedain yang Mars Willow dan Madame G. Terus untuk warnanya kayak gini. Sama aja, dia warnanya hitamnya intense. Cuma disini kalau aku coba garis kayak gini, dia kalau diteken bisa tebel juga. Kalau misalnya pakenya agak ngambang sedikit, dia bisa jadi tipis banget. Dilihat dari aplikatornya, lebih gampang untuk dipakenya itu yang Madame G. Untuk ketahanannya menurut aku mirip-mirip aja. Yang ketiga ada Kimusei Eyeliner. Jadi Kimusei ini adalah brand Cina, tapi menurut aku bagus banget kualitasnya. Nah, untuk Kimusei Eyeliner ini aku beli harganya cuma Rp20.000 aja. Aplikatornya seperti pada umumnya, tapi dia agak panjang ya. Tuh, kayak gini. Dan runcing juga. Nah, ini tuh dia bener-bener warnanya juga sama-sama pekat. Kalau misalnya mau tebel, tinggal dimiringin aja. Tuh. Aku tuh heran ya, belakangan ini tuh bener-bener banyak bermunculan produk-produk makeup yang super duper murah. Gak masuk akal, tapi kualitas tuh bagus banget. Makanya aku selalu kayak bilang, buat kalian para pemula gak usah lah beli yang mahal-mahal. Gak usah lah ngikutin orang-orang. Misalnya, ih dia beli makeup mahal, pasti bagus. Belum tentu. Karena aku udah ngerasain sendiri makeup-makeup murah jaman sekarang tuh banyak yang bagus-bagus. Nah, untuk yang Kimusei ini menurut aku lumayan awet. Aku udah punya Kimusei ini udah lama banget. Kayaknya udah berapa bulan ya? Hmm, 3 bulanan, 4 bulanan. Tapi ini masih se-intense itu. Padahal lumayan sering aku pake. Yang keempat ada Implora Eyeliner Pen. Ini masuk kategori eyeliner yang harganya murah, gak masuk akal. Cuma Rp18.000 aja. Seharga nasi padang gak sih? Aplikatornya kayak gini, runcing juga. Dan ini lumayan lentur bagian ujungnya. Nah, dia kayak gini. Warnanya sama-sama intens. Kalau misalnya mau tipis, pakenya didirin kayak gini. Kalau misalnya kalian mau tebel, dimiringin kayak gini. Oke, warnanya bagus banget. Intense banget. Sebenernya eyeliner itu yang aku gak suka adalah ketika warnanya itu bleber. Ya, jadi hitamnya itu pas dipake gak bisa tegas, tapi dia bleber. Nah, ke 10 eyeliner yang aku rekomendasiin ini bener-bener warnanya tegas semua. Nanti kita lihat ke 10-10nya. Selanjutnya ada Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner. Ini aku beli sekitar Rp59.000. Dan menurut aku ini eyeliner sejuta umat. Karena setiap aku tanya di Instagram, followers aku hampir rata-rata tuh pake Wardah ini. Packagingnya silver kayak gini, keliatan lebih mewah lah ya. Aplikatornya sama aja, cuman ini gak terlalu panjang banget. Sedeng-sedeng aja ya. Dan dia lumayan lentur. Dan aplikatornya enak banget buat mengaplikasikan eyeliner-nya. Tuh, bener-bener halus banget. Kalian bisa lah bedain yang ini sama yang ini. Kalo yang ini pas ditarik, itu masih agak-agak rongga-rongga sedikit gitu. Kalo yang ini tuh bener-bener hitam banget. Bukan berarti yang sebelum ini kurang bagus. Menurut aku semuanya bagus. Cuman yang Wardah ini, yang warnanya tuh paling hitam, tegas. Dan apa ya, bener-bener gak ada rongga-rongga. Walaupun misalnya kelopak mata kalian tuh rada-rada keriput. Dia tuh bener-bener langsung hitam, tegas. Bagus banget. Selanjutnya masih dari Wardah. Ini adalah Wardah Insta Perfect Hypergetic Precise Black Liner. Jadi ini seri yang Wardah Insta Perfect. Ini aku udah punya setengah tahunan. Tapi masih ada warnanya. Awet banget. Kalian bisa liat gak? Sampai kayak udah jelek gitu tuh ujungnya. Nah sekarang ini dia swatchesnya. Wow, mantul banget. Hitamnya parah. Sama aja ya, kayak si Wardah yang awal tadi. Wardah Eye Expert. Bener-bener setegas itu warnanya. Sehitam itu pigmented banget. Cuman aku menemukan satu kekurangan dari Wardah Insta Perfect ini. Entah kenapa dia tuh di bagian deket sama ujungnya tuh suka agak-agak kayak mau bocor gitu. Setiap aku buka gitu dia suka kayak ada bocornya di situ ya. Nah ini dia tutupnya tuh sampe hitam banget gitu. Jadi ini suka agak rawan kalo aku bawa kemana-mana di dalam dompet makeup. Takut hitamnya tuh blebe. Tapi yang ajaibnya adalah walaupun dia suka bocor-bocor gitu. Ini tuh gak bisa abis. Gak tau, isinya pasti banyak banget. Karena ini aku udah punya setengah tahun. Masih sepekat ini. Padahal lumayan sering aku pake juga. Nah untuk yang Wardah Insta Perfect ini harganya memang lebih mahal dari yang Wardah biasa. Aku beli harganya Rp 78 ribuan. Selanjutnya ada dari Viva Perfect Art Eyeliner Pen. Packagingnya kayak gini. Dan di bagian pegangannya sini dia tuh terbuat dari karet. Mengingatkan aku sama pulpen-pulpen yang kita suka pake nulis. Ya gak sih disininya tuh karet. Jadi nyaman banget gitu pas digenggamnya. Nah untuk aplikatornya, ini ujungnya tuh panjang gitu. Ketara kan ya agak beda sama yang lain itu lebih panjang. Terus ini dia, warnanya kayak gini. Dia tuh lebih cair gitu ya isinya menurut aku. Jadi pas diaplikasiin tuh kayak lebih seh gitu loh. Warnanya menurut aku tidak se-intense Wardah. Tapi untuk pengaplikasiannya dia lumayan gampang karena memang agak lebih cair. Dan tak kenapa aku merasa aplikatornya juga membantu mempermudah pemakaiannya. Untuk yang Viva ini aku beli harganya Rp 45 ribu. Selanjutnya dari Pixie Intense Tulas Pen Eyeliner. Nah aplikatornya kayak gini. Dia runcing banget dan lentur ujungnya. Dan ini tuh bener-bener gampang banget kalo kalian mau pakenya tipis. Karena ujungnya tuh lentur dan kayak lebih kecil gitu dibanding yang lain. Yaitu. Ini aku bikin garis. Dia bisa lebih kecil. Menurut aku ini juga lumayan gampang kalo dipake sama pemula yang baru belajar pake eyeliner. Pokoknya semua yang aku bahas kali ini itu bener-bener recommended banget. Dari warnanya bagus, aplikator bagus, dan pakenya gampang. Jangan skip videonya karena yang nomor 10 adalah eyeliner yang paling aku suka. Ter-favorit pokoknya. Oh iya yang Pixie ini harganya Rp 49 ribu. Selanjutnya ada Maybelline Line Tattoo High Impact Liner. Dan ini tuh packagingnya mirip banget sama Viva. Mirip banget kan? Sampai lekukan disininya tuh mirip. Sampai panjangnya juga mirip. Aplikatornya kayak gini. Sama aja. Seperti pada umumnya. Dia lumayan lentur dan runcing banget. Warnanya kayak gini. Dan ini juga gampang banget kalo kalian mau pakenya. Tipis banget nih. Itu bisa bikin wing tipis banget. Dia lebih intens menurut aku dari si Pixie tadi. Dan aplikatornya menurut aku lebih lembut. Dan lebih bisa apa ya. Elastis gitu dibanding ke delapan warna yang lain tadi. Untuk Maybelline Tattoo ini harganya Rp 45 ribu. Masih murah banget. Dan yang terakhir. Ini yang paling aku suka banget. Ter-the best lah ya menurut aku. Yaitu dari Maybelline Hyper Sharp Liner. Packagingnya kuning kayak gini. Sebenernya dia ada tiga varian. Ada yang ungu sama yang merah. Aplikatornya kayak gini. Dan dia tuh lentur banget. Paling lentur dibanding eyeliner-eyeliner lain. Dan dia kecil gitu. Jadi pastinya presisi. Nah dia kayak gini. Jadi dia tuh paling bisa kalo kalian pengen bikinnya tipis, kecil. Terus ini tuh aplikatornya bener-bener lentur banget nih. Dia bisa kayak gini-gini nih. Tuh. Jadi gak kaku sama sekali. Dan menurut aku dibanding semuanya. Yang paling gampang dipakai adalah yang ini. Cuman yang aku punya ini udah lama banget. Warnanya tuh udah hampir pudar gitu. Tapi menurut aku ini juga isinya tuh banyak. Jadi lumayan awet. Aku udah punya setengah tahun lebih. Ini pun masih bisa berwarna kayak gini. Sekarang aku mau praktekin cara pake eyeliner. Cuman aku gak terlalu sampe mendetail banget. Kalo untuk tutorial pake eyeliner untuk pemula nanti di next video aja ya. Terus aku bakal pake produknya Kimuse. Karena aku pengen buktiin ke kalian. Kalo eyeliner yang murah pun gampang untuk dipakainya. Aku biasa pake eyeliner tuh dari belakang. Kalo kalian gampangan dari depan ya terserah aja. Pertama aku tarik garis kayak gini. Nah ini udah selesai. Alenernya jadi kayak gini. Tuh warnanya pekat banget. Dan dia gampang dipakainya. Dan gak bolong-bolong. Bener-bener langsung meluncur. Bagus banget. Padahal yang Kimuse ini harganya cuma 20 ribuan aja. Nanti semua link pembeliannya akan aku taruh di description box. Sekarang aku mau tes apakah ke 10 eyeliner ini tahan sama air atau enggak. Nah ini setelah disiram pake air. Dia gak ada yang luntur sama sekali. Berarti semuanya waterproof. Tahan air. Digosok-gosok kayak ginipun. Ini gak geser. Gak hilang. Tuh. Ini lumayan aku teken ya. Tuh. Kayak gini. Sekarang kita uji coba pake micellar water. Aku pake micellar water dari Floret. Oh iya ini setelah dicuci pake air. Mungkin kalian mau nilai sendiri. Yang mana yang agak-agak luntur dikit. Sekarang aku coba hapus setengah pake micellar water. Nah udah lumayan diteken dan memang semuanya kehapus. Tapi mungkin ini yang nomor 5 warnanya masih tersisa. Sama mungkin yang 2 bawah ini kayak gak terlalu kehapus banget. Pas dihapus pake micellar water dia baru hilang. Sedangkan pas pake air walaupun diusak-usak dia gak hilang. Jadi bener ya 10 eyeliner ini adalah eyeliner yang recommended banget buat kalian beli. Kalau kalian lagi bingung mau cari eyeliner apa. Choose. Pilih salah satu dari ke 10 yang aku rekomendasiin ini. Kalau emang kalian pengen cari yang murah. Oke jadi segitu aja pembahasan kali ini tentang eyeliner. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Untuk yang pengen tutorial eyeliner secara mendetail untuk pemula. Kalian komen di bawah ya nanti kalau banyak yang minta. Aku bakalan bikinin videonya. Oke segitu aja. Yang mau beli produknya langsung cek di description box aku. Oke makasih udah nonton video aku sampai habis. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.